acara selanjutnya urayan Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani surat Al-Baqarah yang akan dibawakan oleh Ibu Yufi ayat 285 sebagai pendamping Bapak Ustadz Haji Hazrizal Al-Hasani sebelumnya urayan gramatikal kepada beliau Ustadz Hazrizal Al-Hasani waktu kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ama ba'du Qalaallahu ta'ala fil Qur'anil karim A'uzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahulah habidun Qala Nabi sallallahu alaihi wassalam Khairukum man ta'alam al-Quran wa alamahu Qala Nabi Aydan ikra'u Qur'an Fa'inna hu ya'ti yaum al-qiyamah syafi'an Di ashabi Sadakallahu al-azim Wa sadakallahu al-Nabi al-Karim Wa nahnu ala zarika minasyaitin wa syakirin Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama-tama Mari selalu kita bersyukur Bersyukur dan bersyukur Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan Rahmat Kerunia Daripada Allah kepada kita semuanya Kita diberikan oleh Allah Inna Islam Satu-satunya agama yang Allah Ridai di muka bumi ini Sejak bumi Allah ciptakan Sampai nanti dunia kiamat Hanya Allah meridai agama Islam Tidak ada lagi agama yang lain Mulai dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Semuanya beragama Islam Muslim mereka semuanya Hanya satu yang diri oleh Allah Dan kita bersyukur Sebanyak ini orang yang adil ke muka bumi Yang Allah ciptakan Kita termasuk dalam kondisi orang yang diri oleh Allah Maksudnya itu secara matematik Satu banding empat Empat bayi yang berlain ke muka bumi Hanya satu yang Allah ridai dengan agama Islam Alhamdulillah Probabil kita walaupun 25% Tapi kita termasuk orang yang Allah ridai Tak berhenti kita bersyukur Lalu kita bersyukur juga Allah berikan nimat iman Dengan nimat iman ini Kita mudah diajak untuk beramah soleh Mudah diajak ke masjid Mudah diajak mengaji Quran Mudah diajak untuk berimpat Bersedekah dan sebagainya Mudah Dan mudah juga Diajak untuk berhenti Berbuat mahasiat Itulah faktor iman tadi Alhamdulillah Hanya dengan mengklik Ibu-ibu, bapak-bapak Bermasuk ke pagi ini ke Zoom Untuk membahas Al-Quran Tidak semua orang tertarik dengan membahas Al-Quran Kemudian kita bersyukur pada Allah Ada orang yang riman Ada orang yang Islam Tapi mereka sakit Terbaring Terbujur di tempat tidur Karena Kondisi kesehatan mereka Entah itu COVID Entah apa Kita bersyukur Allah berikan kesehatan kita Sehingga kita Bisa beraktifitas dengan normal Kemudian kita bersyukur Allah berikan Masih harap berikan Panjang umur Artinya Allah masih menunggu Atau kita Allah menunggu Bagaimana kita Merajut hari-hari ini Untuk menambah bekal kita Menghadap Allah Dan kita bertawabat Atas surat-surat Sama sahabat kita Dan kita Sangat-sangat bersyukur Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Dan Allah jaga Kitab-kitab lain Allah tidak jaga Al-Quran Allah jaga Sehingga kita masih mendapatkan Tekn aslinya Kita masih mendapatkan Al-Quran Apa yang dibaca oleh Rasulullah Apa yang dibaca oleh para sahabat Itu juga kita baca Beda dengan kitab-kitab lain Yang sudah berubah-ubah Kita Alhamdulillah Masih utuh kita Maka kita Wajar mencintai Al-Quran kita Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul Dia pasti mencintai Al-Quran Tapi kalau dia juga suka dengan Al-Quran Gak mau diajak Al-Quran Maka cinta pada Allah Cinta pada Rasulnya Perlu dipertanyakan Jangan-jangan hanya sekedar PHP Alhamdulillah Tapi syukur Dan kita Ingin dipanggil oleh Allah Nanti dia merisak Panggilan Yang indah sekali Ya Alhamdulillah Syukur Wahai hambaku Kapan dia bersyukur Selamat dari salam Tidak lupa disampaikan Pada dunia kita Nabi besar Muhammad S.A.W Seorang manusia agung Yang diutus oleh Allah Kemuka bumi Untuk membawa manusia Dari kungsi yang gelap kita Kepada kungsi yang terang-terang Rasulullah Sebagai pandangan kita Sudah memperagakan Bagaimana beliau Sebagai seorang Kepala keluarga Bagaimana beliau Sebagai seorang suami Bagaimana beliau Sebagai seorang sahabat Bagaimana beliau Sebagai seorang pendakwah Bagaimana beliau Sebagai seorang pemimpin Banyak sekali Ajaran-ajaran beliau Baik Bapak ibu sekalian Pagi ini Saya ditampingkan Bu Yufi Muzar Saya sapa dulu Assalamualaikum Bu Yufi Muzar Waalaikumsalam Ustadz Ini persiapannya Berapa lama Bu Yufi Oh begitu Dapat tugas Langsung disiapin Ustadz Siapa nunggasinya Bu Yufi PLM ya PLM ini Ustadz PLM ada-ada aja ya Mudah persiapannya Mantap Insya Allah Alhamdulillah Bu Yufi gabung Kei Arsani Kapan Bu Yufi Bulan Januari Tanggal 2 Ustadz Waktu Waktu apa itu ya Atau acara keluarga Iya Pengajian keluarga Alhamdulillah Kemudian lanjut Terus Ada lagi keluarga-keluarga Bu Yufi ya Insya Allah Jadi sudah siap ya Ayat 285 ya Insya Allah Alhamdulillah Waktu-waktu Waktu dan tempat Kami bersilakan Kepada Bu Yufi Silahkan Bu Yufi Makasih Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kesempatan Yang diberikan Kepada saya Untuk menguraikan Surat Al-Baqarah Ayat 285 Dengan metode Al-Fasani Saya bacakan Terlebih dahulu A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'amana Rasul Bima Unzila Ilayhi Min Rabbihi Walmu'minun Kullun A'amana Billahi Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulih La Nukharriku Bayna Ahadim Min Rusulih Wa Qalu Samyakna Wa Atakna Gufranaka Rabbana Wa Ilayhi Masir Saya mulai menguraikannya Amanah Rasul Amanah Itu adalah KKL Dengan Pelaku Hua Akar katanya Adalah Amina Pulanya Adalah Af'ala Artinya Dia telah Beriman Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus Alaman 49 Kemudian Ar-Rasul Itu adalah Kata Benda Dengan Akar katanya Rasila Dalam hal ini Karena Akhir katanya Berakhiran Domah Dan awalan Aliflam Maka ini Menuju Kepada Nabi Muhammad Terdapat Pada Halaman 141 Kamus Mahmud Yunus Yaitu Rasul Artinya Kemudian Bima Unzila Ilayhi Di adalah Huruf Jer Artinya Adalah Dengan Kemudian Ma Itu adalah Huruf Bermakna Artinya Adalah Apa yang Kemudian Unzila Itu Adalah Bentuknya KKL Pasif Dengan Pelaku Hua Akar katanya Adalah Nazila Polanya Af'ala Terdapat Pada Kamus Halaman Mahmud Yunus Halaman 448 Artinya Dia telah Diturunkan Ilayhi Itu adalah Ila Adalah Huruf Jer Artinya Pada Kemudian I Adalah Kata ganti Artinya Adalah Nya Kemudian Robbihi Mir Robbihi Min Adalah Huruf Jer Artinya Adalah Dari Robbihi Itu Adalah Kata Majemuk Artinya Terdiri Dari Dua Kata Yaitu Robbah Dan Hi Robbah Adalah Kata Benda Artinya Tuhan I Itu Adalah Kata Ganti Artinya Adalah Nya Jadi Robbihi Adalah Tuhannya Wal Mu'minun Wa Itu Adalah Huruf Artinya Adalah Dan Al Mu'minun Itu Adalah Kata Benda Pelaku Aktif Dengan Akar Katanya Amina Polanya Af'ala Jadi Karena Ini Adalah Bentuk Kata Benda Maka Polanya Adalah Mu'minun Dalam Penggalan Pertama Ini Saya Mengartikan Rasul Telah Beriman Dengan Apa Yang Telah Diturunkan Padanya Dari Tuhannya Dan Orang-orang Yang Beriman Kemudian Pada Penggalan Kedua Pulun Pulun Itu Adalah Huruf Artinya Adalah Tiap-tiap Bisa Juga Diartikan Sebagai Kemudian Amanabilah Amanah Itu Adalah KKL Dengan Pelaku Dengan Pelaku Wa Akar Katanya Amina Dengan Pola Af Ala Artinya Dia Telah Beriman Bilahi Bi Itu Adalah Huruf Jer Artinya Adalah Dengan Kemudian Allah Itu Adalah Allah Wa Mala Ikatihi Wa Kutubihi Wa Itu Adalah Huruf Bermakna Artinya Dan Mala Ikatihi Itu Adalah Kata Benda Majemuk Terdiri Dari Dua Kata Yaitu Mala Ikah Dan Ki Mala Ikah Itu Al-Kakratenya Adalah Malakah Terdapat Pada Kamus Mahmud Yunus Halaman 428 Sedangkan Mala Ikah Itu Bentuk Kata Bendanya Ditemukan Pada Halaman 429 Jadi Artinya Adalah Malaikat Malaikatnya Karena Ki Adalah Kata Ganti Artinya Adalah Nya Kemudian Wa Kutubihi Wa Itu Adalah Dan Karena Ini Adalah Kuruf Bermakna Kemudian Kutubihi Itu Adalah Kata Benda Majemuk Dengan Akar Katanya Kata Benda Yang Akar Katanya Kataba Karena Ini Adalah Kutubihi Kutubihi Ini Berbentuk Jama Kemudian Berarti Kitab-kitab Kemudian He Adalah Kata Ganti Artinya Adalah Nya Jadi Kutubihi Diartikan Sebagai Kitab-kitabnya Wa Rusulihi Wa Adalah Huruf Artinya Dan Rusulihi Itu Adalah Kata Benda Majemuk Terganti Terganti Dua Gabungan Kata Yaitu Rusuli Dan He Dengan Akar Katanya Rusuli Akar Katanya Rasila Pada Halaman 141 Kemudian Ini Ada Bentuk Jama Yaitu Rasul-rasul Kemudian He Itu Adalah Kata Ganti Yang Diartikan Sebagainya Jadi Rusulihi Itu Adalah Rasul-rasul Kemudian Penggalan Kedua Ini Saya Artikan Semuanya Telah Beriman Dengan Allah Dan Malaikat-malaikatnya Dan Kitab-kitabnya Dan Rasul-rasulnya Kemudian Penggalan Berikutnya La Nufar Riku Baina Ahadim Mirrusuli La Itu Adalah Huruf Bermakna Artinya Adalah Tidak Kemudian Nufar Riku Itu Adalah Bentuknya KKSAD Dengan Pelaku Nahnu Akar Katanya Fariqo Polanya Adalah Fa'ala Artinya Disini Ada Dua Macam Pada Kamus Mahmud Yunus Itu Menceraikan Terdapat Pada Halaman 314 Kemudian Pada Kamus Munawir Itu Artinya Adalah Membedakan Pada Halaman 1050 Dalam Hal ini Saya memilih Untuk Kata Yang Terdapat Pada Kamus Munawir Yaitu Membedakan Jadi Nufar Riku Itu Adalah Kami Membedakan Kemudian Baina Ahadin Itu Adalah Kata Benda Majemuk Dengan Baina Ini Akar Katanya Adalah Bana Terdapat Pada Kamus Mahmud Yunus Halaman 75 Artinya Adalah Antara Kemudian Ahadin Ini Juga Adalah Kata Benda Yang Berbentuk Dalam Wujud Bilangan Yaitu Ahadun Terdapat Pada Kamus Mahmud Yunus Halaman 35 Kemudian Mir Rusuli Min Itu Adalah Huruf Jer Artinya Dari Rusuli Itu Adalah Kata Benda Majemuk Artinya Adalah Rasul Rasul Jadi Penggalan Ketiga Ini Saya Mengartikan Kami Tidak Membedakan Antara Satu Dari Rasul Rasul Kemudian Pada Penggalan Terakhir Wa Kholu Samyakna Wa Itu Adalah Huruf Bermakna Yang Artinya Adalah Dan Kholu Itu Bentuknya Adalah KKL Dengan Pelaku Akar Katanya Adalah Kholah Kemudian Menjadi Kholah Kemudian Bentuknya Adalah Adalah Polanya Adalah Kholah Biasa Terdapat Pada Kamus Mahmud Yunus Halaman 360 Artinya Mereka Telah Berkata Samyakna Itu Adalah KKL Dengan Pelakunya Adalah Nahnu Akar Katanya Adalah Samyakna Polanya Adalah Fa'ala Artinya Kami Telah Mendengar Terdapat Pada Kamus Mahmud Yunus Halaman 179 Selanjutnya Wa Atakna Wa Itu Adalah Huruf Artinya Adalah Dan Atakna Itu Adalah KKL Dengan Pelaku Nahnu Akar Katanya Adalah To'a Polanya Adalah Af'ala Artinya Kami Telah Menta'ati Terdapat Pada Kamus Mahmud Yunus Halaman 242 Kemudian Gufronaka Itu Adalah Kata Benda Majemuk Terdiri Dari Dua Kata Yaitu Kata Benda Superlatif Untuk Gufrona Ini Menunjukkan Pada Sifat Allah Yang Maha Pengampun Kemudian Itu Adalah Kata Ganti Artinya Mu Atau Engkau Jadi Disini Saya Mengartikan Gufronaka Kami Adalah Ampunan Mu Kemudian Rabbana Rabbana Itu Adalah Kata Benda Majemuk Akar Katanya Terdiri Dari Dua Kata Yaitu Kata Bendanya Rabbah Yaitu Tuhan Terdapat Pada Halaman 136 Kamus Mahmud Yunus Kemudian Nah Itu Adalah Nahnu Yaitu Kami Jadi Rabbana Artinya Adalah Tuhan Kami Wa Ilai Kal Masyir Wa Itu Adalah Huruf Bermakna Artinya Dan Kemudian Ilai Ka Ila Itu Adalah Huruf Jer Artinya Kepada Ka Itu Adalah Kata Ganti Artinya Engkau Atau Mu Disini Kemudian Al Masyir Itu Adalah Kata Benda Dengan Akar Kata Soro Terdapat Halaman Mahmud Yunus Halaman 225 Artinya Itu Adalah Tempat Kembali Karena Ma Disitu Menunjukkan Tempat Kemudian Pada Penggalian Ini Saya Mengartikan Dan Mereka Telah Berkata Kami Telah Mendengar Dan Kami Telah Mentaati Dalam Kurung Saya Mengutip Beri Ampunanmu Wahai Kami Dan Kepadamu Kami Tempat Kembali Arti Secara Keseluruhan Rasul Telah Beriman Dengan Apa Yang Telah Diturunkan Padanya Dari Tuhannya Dan Juga Orang Orang Yang Beriman Semuanya Telah Beriman Dengan Allah Dan Malaikat Malaikatnya Dan Kitab Kitabnya Dan Rasul Rasulnya Kami Tidak Membedakan Antara Satu Dari Rasul Rasulnya Dan Mereka Berkata Kami Telah Mendengar Dan Kami Telah Mentaati Beri Ampunanmu Wahai Tuhan Kami Dan Kepadamu Tempat Kami Kembali Demikian Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Berapa lama Pesiatannya Bu Yufi Sebulan Dua bulan Dari Masuk Ustaz Udah Siapkan Dari Januari Saya Udah Siapkan Karena Baru Masuk Aja Dengar Mas Rida Ditanya Sama Ustaz Terus Saya Ingat Wah Saya Saya Ditanya Gitu Kan Siap Siap Gitu Sebelum Kiasan Bu Yufi Pernah Belajar Dulu Saya Sekolah Sekolah Umum Ustaz Tapi Saya Pernah Ikut Kelas Online Belajar Bahasa Arab Belum Bisa Menterjemah Dan Tidak Ini Baru Satu Satu Gitu Dimana Belajar Dulu Di Abameda Dotcom Online Jadi Karena Ada Covid Saya Cari Kesibukan Sekarang Kita Sebagai Ibu Rumah Tangga Misalnya Nampak Lagi Dramatik Kompleks Saya Ada Disambah Lagi Nanti Tengok Ditanya Saya Ke Contek Aja Oke Bu Yufi Syukuran Ya Minta Sekali Bismillahirrahmanirrahim Amanah Rasul Amanah Rasul Pelakunya Rasul Rasul Beriman Bima Unzila Ilai Apa Yang Dikor Padanya Jadi Ada Mimpi Itu Wah Itu Bisikkan Bisikkan Jadi Rasul Beriman Kepada Apa Yang Dikor Kepadanya Bahwa Ini Dari Allah Merabihi Dari Allah Dan Dikuti oleh Orang-orang Yang Beriman Jadi Inilah Bahasa Aku Lantepah Jadi Mestinya kan Amanah Rasul Walmuminun Tamah Waminun Terdepan Itu kalau Kita langsung Terjemahkan Nanti Tidak terasa Dermatikan Itu yang selalu Saya bilang Saya Makan Sena Dan Pak Helmi Jadi Saya Pak Helmi Makan Sena Tempat Disini Jadi Rasul Beriman Kepada Apa Yang Dari Tuhan Dan Orang-orang Beriman Juga Beriman Kepada Apa Yang Turunan Rasul Kalau Itu dari Allah Tapi Rasul Dan Muminun Dipisah Itulah Gaya Bahasa Akura Sangat Bagus Bahasa Amanah Rasul Terlalu Beriman Kepada Apa Yang Ditudin Kepadanya Seperti Yang Ragu Dia Tentu Semacamnya Rasul Percaya Orang Beriman Percaya Dan Semuanya Percaya Pada Allah Dan Kepada Malaikat Dan Kitab Kitab Zabur Taurat Injil Dan Al-Quran Itu Semuanya Terangkum Dalam Al-Quran Bapak Ibu Setiap Saya baca Diskusi Sama Beberapa Teman Yang Dari Agama Seberang Yahudi Itu Apa Yang Mereka Baca Ada Di Quran Semuanya Oh Saya Yakin Bahwa Semua Yang Terangkum Taurat Terangkum Apa Yang Baca Berita Sembil Kapi Padahal Disitu Gak Ada Disini Ada Ismail Ibrahim Ismail Ada Disini Yang Lain Ada Semua Allah Kedepada Mereka Kedepada Kitabnya Dan Kepada Rasul Rasul Mulai Dari Dari Adam Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ada 124.000 Nabi Dan 313 Rasul Kita Semua Percaya Kepada Itu Dan Kita Tidak Membedakan Satupun Dantara Mereka Nabi saya Ini Nabi kamu Enggak Sama Bagi Kita Semuanya Dan Kita Tidak Membedakan Siapa Dantara Mereka Kita Berkata Kami Percaya Wata Kami Dengar Kami Dusta Kami Benengar Dan Kami Patuhi Ampun Engkau Yang Kami Harapkan Ya Allah Rabbana Wahai Tuhan Kami Wailaikal Masyir Kami Kembali 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 Kepada Allah Terkenal Kata Kata Innalillahi Wa Innalillahi Rajiun Baik kita Innalillahi Sesungguhnya kami Kami dari Allah Innalillahi Wa Innalillahi Dan Kepadanya Rajiun Kembali Rajiun Wa Innalillahi Wa Innalillahi Satu Ungkapan Tulus Kita Yakin Kita Kembali Kepada Allah Tentu Bekal Yang Kita Perbaiki Kita Perbanyak Hamilah Pagi Ini Kita Menambah Bekal Untuk Menghadap Kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Jambil Sangat Muntas Buk TV Jadi Saya Gramatikal Tidak Saya Tambahin Contek Baik Bapak Ibu Sekalian Bikian Saya Lihat Besar Kita 109 Orang Kemudian Kita Selalu Istiqamah Dalam Mengkutin Pengajian Pengajian Ini Dan Bagi Bapak Bapak Yang Baru Tolong Bapak Nanti Jadi MC Dipantau Diberikan Kesempatan Pertama Kita Yang Baru Masuk Demikian Bapak Ibu Semuanya Kalau Ada yang Salah Itu Dari Kami Sedang Belajar Dan Kalau Benar Semata-mata Datang Dari Allah Dan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kami Kembalikan Kepada MC